Berdasarkan pengevaluasian pembelajaran tatap muka tentang pemerintah untuk melakukan tes PCR kepada setiap sekolah, yang dimana minimal dilakukan satu kali setiap bulannya, saya setuju dengan program tersebut, karena menurut saya program tersebut dapat mengidentifikasi atau mengetahui adanya penyebaran COVID-19 di sekolah. Dan untuk sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ketat agar nantinya siswa dan warga sekolah minim terinfeksi COVID-19. Menurut pendapat saya, sampling 30 orang pelajar dan 3 pendidik untuk tes PCR setiap 1 bulan kurang efektif, karena sampling tidak menggambarkan kondisi kesehatan secara keseluruhan para pelajar dan pendidik. Pendapat saya pribadi, lebih baik selalu pelajar dan pendidik tes antigen secara keseluruhan. Bila ada hasil antigen yang positif, baru lanjut ke tes PCR. Itu lebih efektif daripada hanya sampling ke 30 orang pelajar dan pendidik. Menurut saya, bagi sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, harus mewajibkan seluruh warga sekolahnya mengikuti program vaksin pemerintah. Dan juga pihak sekolah memberikan himbauan kepada siswa dan tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak dilakukan pada saat PTM. Edukasi tentang protokol kesehatan kepada pelajar, menurut pendapat saya, lebih efektif diberikan oleh orang tua murid kepada anak-anaknya. Karena, jika edukasi itu diberikan pada saat PTM, akan memakan waktu belajar dan PTM menjadi tidak efektif. Jadi, sebaiknya edukasi tentang protokol kesehatan pihak sekolah melibatkan keluarga dan orang tua murid. Menurut pendapat saya, pelaksanaan PTM sesuatu yang dapat segera dilaksanakan. Karena anak-anak dengan pembelajaran jarak jauh sudah terlalu lama, dan efeknya anak-anak jenuh dan kurangnya kreatifitas di rumah. Tapi, di satu sisi, kita harus memperhatikan kesehatan anak-anak juga.